3, 2, 1, 0 semerawut seperti itu ya nah pada video kali ini disini saya contohkan disini ada sebuah dinamo yang memiliki kabel yang semerawut gitu tidak ada sudah tidak ada labelnya lah ya sudah lama ini ya kan nah bagaimana cara mengetahui bahwa apa namanya simbol-simbol dari U, V, W dan X, Y, Z atau U1, V1 W1, U2 V2 dan W2 untuk mengetahui hal tersebut itu sangat mudah ya jangan sampai hanya untuk mengetahui seperti itu aja kita harus membongkar dinamo tersebut gitu ya ada cara atau trik yang sangat mudah dan simpel nah untuk mengetahui cara menentukan U1, V1, W1 U2, V2 dan W2 kita butuh salah satu alat bantu yaitu menggunakan apometer apometer atau tang amper ya nah kita gunakan apometer atau tang amper untuk mengetahui apa namanya jalur kabel tersebut nah jadi simbol U1, V1, W1 U2, V2 dan W2 itu sebenarnya bebas ya dari ke enam kabel ini kita bebas menentukan ya ini mau U1 ini mau U2 ini mau V2 itu terserah ya yang pertama harus kita ketahui adalah dari ujung kabel tersebut ya jadi ke enam kabel ini salah satunya kan ada yang nyambung misalkan ini ketemunya adalah ini ya kan misalkan kedua kabel ini adalah ini nah ya kan kita akan ukur nanti menggunakan apometer ya nah yang pertama dilakukan adalah mengetahui ujung kabel tersebut ya setelah itu baru kita pisahkan baiklah kita akan gunakan apometer atau tang amper ya disini saya menggunakan tang amper menggunakan apometer juga bisa ya lebih bagus biar gampang nah kita akan nyalakan dulu kita setting di ohm ya di ohm nah ini di ohm kita setting di ohm supaya untuk mengetahui jalur kabel dari ke enam kabel ini nah yang pertama kita ambil salah satu kabel ya salah satu kabel misalkan yang ini ya kita akan mencari ujung dari yang ini nih ya ujung yang ini itu mana gitu kita lihat di Apo ya misalkan kita coba tag nah ini gak ada ini gak ada juga ini gak ada nah ternyata ujungnya adalah ini nih ya nah kita ternyata ujungnya ini ini udah ketemu ya nah setelah ketemu kita tandai dulu nih ya kita tandai dulu karena ini udah ketemu ujungnya kita tandai menggunakan masking ya atau label lah top saja ya kita gunakan masking nah disini saya menggunakan masking kertas untuk menandai jalurnya nah ini kita tandai dulu karena sudah ketemu ujungnya ya nah setelah ketemu ujungnya kita tandai menggunakan menggunakan marker atau pulpen ya misalkan ini adalah dari U1 ya U1 U1 nah jika ini U1 maka yang tadi ini kan kan ini ya ujungnya nih ini ujungnya nah ini ujungnya kita tandai kita tandai ini juga ini adalah U2 berarti ujungnya adalah U2 ya kita tandai U2 nah ya U1 U2 oke selanjutnya untuk kabel yang kedua untuk kabel yang kedua kita ketemu ini sama mana ujungnya ya ternyata ini ya ya nah ini kita tandai kita beri simbol P1 P2 ya nah P1 P2 oke kita tandai P1 P2 kita tandai sembarang saja ya bebas misalkan misalkan P1 ini P1 ya ini P2 nah P2 oke selanjutnya kita akan kabel yang ketiga dengan kabel yang ketiga ini pasti ini ujungnya ini ya pasti ketemu ini ya nah ini ujungnya ini nah ya kan berarti yang terakhir adalah W1 dan W2 kita tandai juga jadi tidak usah membongkar ya nih kita tandai nah kita tandai disini misalkan W1 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 ini adalah W2 nah oke setelah ditandai kita 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 akan mengetes mengetes dinamo ini ya apakah sambungannya sudah betul atau belum nah untuk mengetahui itu saya disini kebetulan listriknya menggunakan satu pas kita akan gunakan inverter ya kita akan gunakan inverter supaya lebih mudah atau gampang gitu tidak menggunakan kapasitor jamperan kapasitor ya meskipun listriknya satu pas disini saya akan gunakan inverter oke setelah kabel tadi ditandai nih ya kan ditandai U1 V1 W1 U2 V2 dan U2 ini saya akan menggunakan alat bantu ini ya eh terminal dinamo ya terminal bloknya ya atau terminal dinamonya untuk memudahkan kita ketika melakukan percobaan nanti ya oke kita pasangkan ya ini disesuaikan saja ya disini sudah ada labelnya disini kan U1 V1 W1 W2 U2 V2 nah ini yang sudah ditandai tadi kita akan masukkan ya nah misalkan disini adalah V1 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 berarti disini kita sesuaikan yang ada di label saja untuk memudahkan ya oke untuk yang kedua ya yang kedua yang kedua ini adalah U2 U2 nah U2 berarti kan posisinya disini U2 nah kita sesuaikan sesuai dengan yang ada label di eh terminalnya ya nah kalau nggak ada berarti tinggal digabung aja dijadikan satu ya kalau terminal ini nggak ada ada saya ini untuk memudahkan saja nah ketika nanti ada kesalahan kita akan pindah ya seperti itu itu nah ini setelah U2 kepasang kita cari nah W2 berarti W2 nya adalah disini ya paling depan ini W2 sari W2 nah 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 yang ketiga kita pasang W1 berarti W1 di bawah nih ya W1 nah untuk yang ketiga eh sari ke ke empat atau kelima ini adalah apa ini U1 seperti ini yang paling awal U1 sini ya nah dan untuk yang terakhir ini adalah V1 nah karena kita menggunakan sambungan delta ya nah sambungan delta berarti secara simbol adalah jika ini U V nah atau U1 V1 dan W2 W1 maka di atasnya itu adalah W2 U2 dan V2 ya U, V, W W, U, V berarti ini delta ya nah seperti itu ya nah setelah di pasang seperti ini ya kan setelah dipasang seperti ini kita semua kencangkan dulu ya menggunakan tang atau kunci ya untuk mencegah biar gak lepas kencangkan dulu nah kencangkan dulu nah kita akan melakukan pengepesan nah setelah dipasang seperti ini ya sudah dikencangkan bautnya nah kita akan tes ya kita akan tes pada posisi delta ini ya kalau seandainya disini ada terjadi kesalahan atau tertukar misalkan tertukarnya itu harusnya U1 tetapi yang dipasang U2 ya ketukar antara ujung U1 dengan U2 ya maka itu akan otomatis strip di thermal overload relay ya jika menggunakan anda menggunakan posisi star dengan jalur 3 pas nah maka anda harus menggunakan thermal overload relay untuk mengetes dinamo ini ya jangan sampai gak ada thermal overload relay nya nah nanti bisa jebol ya kalau ada thermal overload relay itu akan aman ya nah disini saya akan menggunakan inverter jika disini terjadi kesalahan maka si inverter ini ya kan akan bukan trip ya disini sudah saya program untuk sekian detik jika ampere nya tinggi maka dia itu akan terjadi overload ya atau muncul kode error ya jika pada inverter ya tapi jika tidak menggunakan inverter anda harus panel anda harus menggunakan thermal overload thermal overload relay ya nah mari kita coba menggunakan inverter ini inverter ini sudah saya setting ya untuk overload nya berapa detik bisa ini misalkan yang ini itu sekitar 2 atau 3 detik ya atau bisa lebih bisa kurang dari itu ya bisa 1 detik misalkan seperti itu jika terjadi ampere tinggi ya maka inverter ini akan otomatis mati atau muncul kode error kita akan tes ya setelah dipasang tadi ya nah ini muncul kode error 1 ya error 1 disini adalah overload ya artinya seolah-olah kelebihan beban gitu ampere nya tinggi nah maka muncul kode error kita akan stop ya nah kita akan stop nah pertama kali yang apa yang harus kita lakukan berarti disini ada kesalahan nih kabel ini ada yang tertukar ya nah dari ketiga kabel ini ada satu yang salah dan dua yang benar ya kemungkinannya ya seperti itu ya dari tiga kabel ini nah coba lihat kita kita akan bagaimana cara membenarkan kabel yang ini ya kan misalkan disini kan sudah jelas nih W2 dan eh mana W1 nya kita cari W1 nah W1 nya di bawah ya W1 nya di bawah nah kita akan coba tukar dulu antara eh misalkan U ini kita akan tukar U ya kita akan coba tukar yang U nah ini yang U kita copot yang U copot dulu satu ya kita copot yang U nah maka yang dicopot adalah U lagi ya U nya yang dicopot ingat jika ini U1 U2 nya yang dicopot nah U2 kita copot nah nah jika ini dipasang pada posisi U2 ya maka ini kita ubah menjadi U1 ya seolah-olah ini menjadi U1 baru dan yang di tempat U1 ini menjadi U2 nah kita akan pasang nah nah ini sudah saya tukar ya yang tadinya U2 disini ya kan kita pindah ke bawah U2 U2 jadi U1 U1 jadi U2 U2 nah kita akan tes ya kita akan tes coba apakah masih U2 artinya ini sudah benar ya kan kalaupun ketukar pasti ini gak akan nyala gitu kan tapi error disini nah jadi misalkan ketika sudah ditukar U1 dan U2 tukar ya nah masih ngetrip atau terjadi apa namanya kesalahan atau error maka dibalik lagi nih balikin lagi tadi U2 balikin ke U2 U1 balikin ke U1 dulu ya nah yang kedua nah yang kedua setelah dikembalikan lagi tadi ini balikan lagi nah ini kan U2 nya balik kesini U1 nya balik kesini nah jika masih trip ya setelah dibalik berarti P nya sekarang P1 dengan P2 ditukar nah misalkan P1 disini ya kan P2 disini nah ini P2 jadi P1 P1 jadi P2 ya tes lagi ya kan jika sudah betul nah maka akan seperti tadi ya jalan gitu kan seperti biasa namun jika salah itu akan terjadi error atau trip lagi nah jika terjadi trip maka dibalik ditukar ditukar lagi ya kan P2 nya dibalikin lagi kesini dan P1 nya dibalikin lagi kesini ke bawah ya bagian ini nah yang terakhir ini gak mungkin salah ya karena W2 dan W1 ya antara W2 misalkan W1 nya disini nah ini W2 nya diatas ini ya W2 tuh posisi W2 nah ini langsung saja ditukar W2 jadi W1 W1 jadi W2 nah jika yang terakhir ini ngetrip berarti dinamanya yang bermasalah ya nah karena sudah betul ya jadi dari ketiga cara ini dari ketiga percobaan ini hanya kemungkinan satu yang salah seperti itu ya jadi dua yang benar satu yang salah nah yang salahnya dimana jadi seperti itu cara mencobanya tadi ya jadi yang ditukar U2 dengan U1 ya tukar saja U2 U1 ya kan jadi U2 nya jadi U1 U1 nya jadi U2 seperti itu ya nah itu adalah cara untuk mengatasi bagaimana mengetahui jalur kabel dari sebuah dinamo yang kabelnya semerauh tanpa ada labelnya gitu ya untuk menentukan mana U1 U2 V1 V2 W1 dan W2 ya caranya seperti itu ya jadi ditukar yang pertama tadi di cek dulu menggunakan apa meter ujung ketemu ujung ujung ketemu ujung ujung ketemu ujung ujungnya satunya lagi adalah U2 seperti itu oke sekian pada video kali ini cara menentukan U1 V1 W1 U2 V2 dan W2 ketika tidak ada labelnya pada kabel dinamonya ya jadi seperti itu oke sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati